Kita balik informasi pada hari ini pemirsa setelah sekian lama dan melalui proses panjang Pasar Kroya yang terbakar 31 Desember 2021 yang lalu mulai akan dibangun kembali Namun demikian pembangunan Pasar Kroya ini menimbulkan kekhawatiran bagi paguyuban bakul Pasar Kroya Bersatu Pasalnya perjuangan panjang mereka untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagai pemilik tempat Atau los pasar yang sah dan bersertifikat tidak semuanya dilibatkan dalam proses rembukan atau pembangunan pasar tersebut Koordinator bakul Pasar Kroya Bersatu Endang Suroto panggilan akrabnya Rinto Memberikan sejarah panjang perjuangan bakul Kroya Bersatu pasca kebakaran Pasar Kroya Pemerintah saat itu mengalami kebuntuan karena status pasar masih dikelola pihak ketiga Yaitu adanya perjanjian yang mengikat hingga tahun 2032 Upaya bakul Pasar Kroya tak berhenti di situ Atas saran dari berbagai pihak akhirnya mengajukan tuntutan ke pengadilan dan menang Kemudian pasar diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Cilacap Namun karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah Cilacap untuk membangun kembali pasar tidak mencukupi Maka melalui gubernur waktu itu Ganjar Pranowo dan anggota DPR RI meminta bantuan ke pusat Yaitu Kementerian Perdagangan dan Terrealisasi melalui anggaran dari PUPR yang memiliki anggaran mencukupi Groundbreaking pembangunan Pasar Kroya telah dilakukan pada Rabu 25 September 2024 Dan akan dibangun tiga lantai dan telah sesuai dengan standar bangunan Serta standar nasional Indonesia atau SNI untuk pasar rakyat Bangunan ini nantinya memiliki total 1.616 ruang dagang Terdiri dari 248 kiosk, 1.148 los, dan 220 ruang luar los Koordinator Bakul Pasar Kroya Bersatu Endang Suroto atau Rinto berharap Para pejabat tidak meninggalkan sejarah Karena jika sejarah di Bali maka turunan sejarah berikutnya tidak akan benar Waktu itu asisten Segda pernah mengumpulkan para pedagang Jika Pasar Kroya dibangun maka para pedagang berhak menempati kembali Sepanjang dengan bukti hak kepemilikan Dan telah menandatangani perjanjian bahwa tidak akan menuntut ganti rugi Karena itu pembangunan Pasar Kroya tidak lepas dari perjuangan para pedagang Berharap nantinya para pedagang yang memiliki tanda bukti sah atau sertifikat Bisa menempati kiosknya kembali Kalau Pasar Kroya dibangun maka menurut saya pemikiran yang tidak tahu tentang sistem Saya akan menyampaikan bahwa pemerintah daerah baru akan mencoba membayar utangnya kepada para pedagang Tetapi kalau kemudian sejarah itu dipotong Saya tertanya siapa yang menjamin bahwa para pedagang besok akan menempati tempatnya masing-masing kepemilikannya Maka sekali lagi kepada siapapun yang merubah sejarah dan tidak mengingat sejarah Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan